Al-Fatihah 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 Itu maksudnya beliau Sehingga kita tidak sia-sia di akhir zaman Walaupun amal kita tidak seperti orang soleh Walaupun kehidupan kita tidak seperti mereka Walaupun kita semua tidak seperti mereka yang betul-betul menghabiskan waktunya untuk Allah Tapi karena sebab adanya ini Ini bakal menjadi penambah penutup yang bolong-bolong di antara amal-amal kita tadi Kemudian kata beliau Kata beliau dan Nabi betul-betul senang dengan maulid ini Makanya para ulama dulu itu paling senang Kalau sudah acara besar Bacanya pasti mau simtudurur Pokoknya di bawah 108an tahun ini Semua yang dibaca sekarang simtudurur Khususnya di kalangan para habaib Mau lagi ada pernikahan, khitanan, tasmiahan Apa lagi? Bahkan haul itu pasti dibacakan maulid dulu Apa sih fungsinya? Biar pahalanya banyak Biar pahalanya lebih-lebih Antara orang kalau sekolah jauh-jauh anggap kayak kiaman Dikasih 300 ribu sebulan kayak keras sanggup deh hidup Enggak lebih Kok 30 juta sebulan? Senang, nah sama yang dikubur juga begitu Makanya selain yasin, tahlil, mereka baca maulid Sebab apa? Ketika Allah, ketika Nabi SAW mengatakan Man salat alaih salat wa ahidah salallahu alaihi biha ashran Yang salat sama aku satu kali Allah balas 10 kali Ini yang ngebalas Allah Sehingga kalau dipakai baca maulid Khususnya pakai simtud duror Bakal, bakal lebih-lebih lagi Bakal lebih-lebih Gitu lah maksudnya Bayangin kita baca Sallallahu alaikum warahmat 10 dibalas Allah Sekali aja dibalas Allah 10 Yang balas bukan anak Bukan nabi Bukan agil Bukan nabi pun seman Bukan-bukan Tapi Allah yang balas 10 kali Kita ngasih teman sebatang rokok Atau diberikan sebungkus saja Senangnya minta ampun Kita ngasih pinjam orang motor Atau bensin disikan full Pertamak turbo pula Plus Diserviskan Ganti oli Karbu dibersihkan Ganti motor sekalian Senang kan? Nah apalagi kalau Allah yang kasih Cuma sekali Tapi dikasih 10 Makanya kata ulama Ulama-ulama di zaman Habib Ali Mereka semua mengatakan Di antaranya digubah Dalam bentuk syair Baca gak nih? Baca aja gini ya Kata mereka Berbahagialah kalian Dapat kabar gembira Bahwasanya kalian Mendapatkan keberuntungan Serta kedekatan Daripada sebaik-baik Manusia Dan kalian beruntung Dengan perbendaraan Yang tersembunyi Atau tersimpan Di maulid simtud durur Kalian ada ketakutan? Oh misalkan Habib Saya takut disantet Habib ini akhir zaman Saya takut Kalau nanti saya Kena fitnah akhir zaman Dan audzubillah Saya termasuk orang yang Asbah musliman Wa amsa kafiron Paginya muslim Sorenya kafir Saya takut Habib Baca katanya disini Fakrohu Baca Kalau kalian punya rasa takut Baca Wahfatuhu Itu maksudnya Banyak waktu Tulis ulang di bukunya Beli notes yang agak tebal Tulis Belajar nulis sambil pelan-pelan Tujuannya tadi Biar Allah kasih kita Pemahaman Dan bawa Bagi yang berpergian Naik pesawat Naik kapal laut Atau naik mobil Jalur udara Darat Ataupun perairan Bawa aja Kata beliau Yang nulis nih Kata si penyair ulama Zaman Habib Ali Bawa Dia bakal jadi Pengaman kamu Sebab Allah Memberikan keamananmu Bagi kamu Di udara Di daerah Ataupun di laut Bawa Jadi ulama dulu Kalau berpergian Suka bawa Sintut Durur Wah Habib Bawanya gak bisa Iya Kalau beli yang besar Gak bisa dibawa Banyak kok yang jual Yang kecil-kecil Ada yang biru ya Nah itu tuh Ada yang bawa Yang biru Itu kecil tuh Kata seng Ataupun di laut Seng 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 Terima kasih.